maka lakukan penyelidikan, penelitian, kaji dengan dalam berarti saya tidak keliru disini selanjutnya ustaz berbeda antara mengaji dengan mengkaji sila cek KBBI baik, ini mungkin yang dimaksud kajian yang dulu ya waktu kita online saya terangkan tentang makna mengaji asalnya dari kata kaji kemudian disitu menjadi mengaji terima kasih kalau Anda memberikan masukan kepada saya dan saya akan sangat menerima kalau Anda benar, saya koreksi Anda yang benar, maka saya keliru dan itu sangat mudah untuk dilakukan bagi kita yang mencari sebuah kebenaran bukan pembenaran tapi kalaupun saya benar saya tidak memaksa Anda untuk ikut hanya izinkan saya untuk bisa melakukan apa yang Anda sarankan untuk mengecek KBBI Alhamdulillah, saya belajar mendalami bahasa dan karena itu saya dasarnya cinta kepada Al-Quran maka saya belajar bahasa Al-Quran dan saya juga mengikuti pelajaran bahasa-bahasa yang lain dan saya punya koleksi Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi bukan dari online saya juga belajar maka kita bahas sebelum saya masuk ke sini saya ingin terangkan kepada Anda bahwa di dalam dasar ilmu bahasa itu ada yang dikenal dengan akar kata secara bahasa namanya etimologi lohatan ada yang dikenal dengan istilah terminologi di istilah apa itu mau dimaksudkan seperti kata bisa dalam istilah apa apakah istilah bahasa apakah istilah dalam pengobatan apakah istilah dalam hewan misalnya hewan itu berbisa kamu bisa mengerjakan itu hati-hati ini ada bisanya itu bisa berbeda tapi secara akar kata kita kembalikan kepada akarnya sama persis saya katakan dulu mengaji itu akar katanya kaji maka saya menerangkan dari dasar kata kaji itu apa sehingga menjadi mengaji tapi sesuai saran Anda kita lihat di sini ini berarti kata dasarnya kaji saya cari kaji ya bismillah kaji wah saya dapatkan ya baik kaji kaji baik kaji satu bisa berarti pelajaran agama dan sebagainya kedua penyelidikan terhadap sesuatu wah benar apa yang saya sampaikan saya katakan kan dulu mengaji dari kata kaji berarti meneliti ini sama menyelidiki mempelajari bahkan di sini masuk dalam kategori belajar agama berarti kalau Anda belajar agama maka lakukan penyelidikan penelitian kaji dengan dalam berarti saya tidak keliru di sini oke kita teruskan kemudian ke bawah di sini ada nah ini ada mengaji mengaji mendaras mendaras al-quran membaca ini disini disebutkan mendaras mendaras itu dari bahasa Arab pas adhan kalau adhan berarti benar mendaras itu kawan mendaras itu bahasa Arab asalnya daras itu dari kata darosa artinya saya belajar ya memahami mengerti darosa saya belajar bahasa Arab oke saya belajar mengerti apa yang saya pelajari oke belajar membaca tulisan belajar mempelajari ya bukankah mempelajari mengkaji ya menganalisis lebih dalamnya lagi ya sama di sini juga ada mengkaji belajar mempelajari sama saja mengaji belajar mempelajari mengkaji pun belajar mempelajari nah jadi kalau anda sarankan saya buka KBB saya telah buka dan ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak keluar dari keterangan kalau besar bahasa Indonesia tapi saya berhusnudan mungkin terminologi ini datang ke masyarakat sehingga dipahami di masyarakat kalau mengaji itu baca Quran kalau mengkaji itu jurnal ilmiah ini yang ingin saya luruskan ini jadi boleh boleh anda batasi mengaji itu mengaji Quran boleh tapi nilai itu jangan dihilangkan maksudnya apa mengaji Quran bukan sekedar baca memahami isinya mendalami menyelidiki makanya ketika anda diminta baca Quran setelah periode ikra turun ikra baca nah mengajinya itu padananya dalam bahasa arah bukan ikra mengajinya itu padananya tilawah utzlu karena itu kalau anda belanjar bahasa Al-Quran setelah periode ikra muncul periode utzlu misal Quran surah ke 29 ayat 45 utzlu ma'uhya ilaika utzlu ma'uhya ilaika minal kitab wa'akimi sholat sebelum anda sholat baca dulu ketentuan sholat dalam Al-Quran baca Al-Kitab baca Al-Quran utzlu itu dari kata tilawah punya tiga arti baca pahami amalkan jadi kalau anda ngaji Quran baca sampai paham setelah paham amalkan demikian karena sudah adhan dan kita bersiap menunaikan sholat semoga Allah memuliakan kita kita bersambung di kesempatan yang lain dan semoga Allah menunjukkan segala kebenaran yang mampu kita amalkan dan semoga kita dimasukkan dalam golongan yang diriduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika shadu'ala ilaha illa anta stagfiruka wa natubu ilaiku akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like and share selamat menikmati